Pertandingan final Futsal tingkat nasional bertajuk Super Soccer Euro Futsal Championship atau IFC 2019 kembali digelar. Antusias tinggi dari penikmat futsal dan komunitas fans klub besar Eropa ditunjukkan dengan banyaknya pengunjung. Pertandingan final Euro Futsal Championship 2019 Regional Semarang digelar di lapangan Kraton Kura Mangku Negara Solo, Jawa Tengah. Kegiatan dibuka dengan pertunjukan tari topeng ireng serta kemeriahan dari 12 tim yang bertanding dengan menggelar di file menuju lapangan pertandingan. Usai upacara pembukaan, pertandingan pertama mempertemukan tim Indo-MU Semarang melawan PRMI Pekalongan. Kedua belas tim ini nantinya akan memperebutkan tiga tempat untuk maju ke babak selanjutnya di tingkat grand final nasional. Selain menampilkan pertandingan futsal yang seru dan penuh drama, di lokasi IFC juga terdapat sejumlah boot dan permainan menarik. Berbeda dengan futsal lainnya, peserta IFC ini terdiri dari komunitas fans club liga-liga elit Eropa seperti Manchester United, Real Madrid, Liverpool, dan tim besar lainnya. Event Euro Futsal Championship ini cukup berbeda dari event-event futsal lainnya. Di event ini kita usung konsep futsal yang di mana pesertanya adalah peserta fans club dari liga-liga elit Eropa. Memasuki semifinal dan final, pengunjung yang hadir di lokasi IFC semakin ramai. Di pertandingan final yang mempertemukan tim Kopites Salatiga dan Uni Army Demak. Menangan pun berhasil di petik Salatiga dengan skor telak 3-0. Dan Jaisi Solo berada di posisi ketiga setelah mengalahkan UI Tegal. Menurut salah satu pemain dari Kopites Salatiga, pihaknya akan bersiap kembali untuk menghadapi grand final di tingkat nasional. Ini yang ketiga kalinya, 2017 kita ikut region, lolos ke Jakarta ya. Kalau nasional lewat region Jogja, terus 2018 kita gagal, dan 2019 ini kita lolos lagi ke Jakarta. Di akhir acara, IFC 2019 ditutup dengan penampilan penyanyi Ipang Lazuardi dan juga band lokal. Selanjutnya, gelaran IFC 2019 akan dilangsungkan di Surabaya pada 24 November. Dan final untuk tingkat nasional di Sumarekon, Bekasi pada 14 Desember mendatang. Dan untuk live streaming IFC 2019 sendiri, bisa disaksikan di sscorner.id. Dari Solo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, melaporkan.